Salam Jumpa Rekan Sopim Saat ini kita akan meninjau kebijakan keuangan rumah susun sewa dari dua obyek penelitian dimana penelitian atau kajian ini sudah kami tampilkan atau kami presentasikan di dalam seminar nasional pameran di tahun 2011 jadi ini sudah 12 tahun ya dari kebijakan dan strategi pengadaan perumahan berkelanjutan di Indonesia jadi kami akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan sehubungan dengan hal ini jadi untuk pendahuluannya adalah kaitannya dengan pembangunan pengurangan rumah susun menjadi salah satu prioritas pembangunan perumahan di beberapa kota di Indonesia pada beberapa tahun belakangan dan ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah susun sudah dilakukan secara masif di tahun 2010 sampai saat ini jadi sampai saat ini ada Direkturat Jenderal perumahan yang menangani pembangunan rumah susun yang ada di Indonesia pelaku rumah susun adalah pemilik, pengelola maupun pengundi rumah susun sehingga ada tiga pembangunan kepentingan di sini yaitu sebagai pemilik, sebagai pengelola, baik ini pengelola internal maupun dari lembaga yang khusus mengelola rumah susun dan pengundi rumah susun itu sendiri sehubungan dengan persoalan pemilik rumah susun terutama berhubungan dengan tiga aspek atau faktor yaitu terkait dengan kualitas pembangunan rumah susun isu-isu kependudukan atau penghunian dari rumah susun kemudian isu terkait dengan koordinasi penyerahan serah terima aset tiga hal ini yang seringkali muncul di dalam pengelolaan rumah susun persoalan pengelola terkait dengan sarana-prasarana fisik rumah susun dan aspek sosial ekonomi kemudian selain pemilik rumah susun dan pengelola rumah susun ada juga persoalan terkait dengan penghuni rumah susun dari penghuni rumah susun ini sehubungan dengan aspek pembiayaan yang perlu disiapkan kemudian budaya dan adaptasi untuk tinggal dan jarak lokasi dari tempat kerja ke rumah susun itu hal-hal yang berhubungan dengan persoalan penghunian dari rumah susun kemudian yang menjadi isu atau faktor yang digaji di dalam presentasi ini adalah bagaimana aspek kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan di rumah susun terutama yang terkait dengan cara menghuni untuk rumah susun sewa kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada 3 pemangku kepentingan di dalam manajemen rumah susun atau tata kelolaan rumah susun yaitu pemiliknya pengelolaan rumah susun dan penghuni di dalam kajian literatur pada penelitian tahun 2011 ini disebutkan bahwa tahapan utama pengelolaan keuangan terdiri dari aspek perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan sumber-sumber daya keuangan pengelolaan keuangan membutuhkan sistem penganggaran keuangan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pengelolaan keuangan melibatkan dua macam klasifikasi pengeluaran yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung jadi untuk klasifikasi pengeluaran ada biaya yang sifatnya langsung dikeluarkan dan berhubungan dengan kebutuhan dan biaya yang tidak langsung dan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan cara melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang ada kemudian mengacu pada notulensi workshop manual penyiapan pengelolaan penghuni dilakukan di Bogor tahun 2011 pada tahun 13 September analisis dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menggunakan teknik konten analisis atau analisis isi obyek penelitian sesuai dengan informan kunci atau key informans yang sudah hadir di dalam workshop di Bogor yaitu dari pengelolaan rumah susun sewa perumnas cengkaring Jakarta dan unires atau university resident di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan hasil diskusi untuk sumber keuangan pengelolaan rumah susun dari unires UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berasal dari uang sewa mahasiswa usaha bisnis dan subsidi dari universitas jadi ada tiga sumber pendapatan yaitu dari uang sewa atau dari mahasiswa kemudian usaha bisnis dari mahasiswa dan umum dan subsidi dari pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pengelolaan unires UMY memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis di lingkungan husun mahasiswa yaitu dengan mengembangkan usaha di lingkungan husun pengelolaan memiliki visi untuk memperkecil kebergantungan unires UMY dari subsidi universitas kemudian juga di dalam diskusi diusulkan adanya pembedaan untuk mahasiswa yang mampu dan mahasiswa yang kurang mampu terkait dengan arus kas atau penyusunan anggaran di dalam diskusi disebutkan ada kepemilikan aset yang akan berpengaruh terhadap anggaran yang dibuat kemudian di dalam penyusunan anggaran belanja daerah tidak dapat melakukan penganggaran terhadap aset-aset yang dicatat di dalam APBN jadi aset-aset atau lebih tepatnya sebagai aset BMN para milik negara bukan milik daerah kemudian belum ada peraturan Menteri Koangan yang mengatur hal ini ya ini disampaikan di tahun 2011 ya tentunya cerah-cerahnya hal itu persenjian awal pemerintah dengan UMY adalah hibah konstruksi dan belum memikirkan dana sewa yang akan masuk ke anggaran UMY atau ke anggaran negara kemudian selama ini UMY tidak pernah memberikan uang sewa ke negara karena masuk kategori swasta dari universitas swasta selanjutnya terkait dengan perhitungan tarif sewa pada kasus Rusunawa Perumnas di Cengkareng dalam bentukan tarif yaitu pada periode sewa tahun 1996 kemudian tahun 2000 tahun 2004 masih mengacu kepada perda daerah khusus ibu kota yang di awal yaitu Rp. 79.000 per bulan sehingga di tahun 2011 ini pengelola mengaku mengalami kesulitan untuk dapat menaikkan tarif tarifnya terlalu murah untuk kondisi tahun 2011 permasalahan penyesuaian tarif sampai dilaporkan hingga ke DPR bahkan ke PT UN namun pengelola selalu mengalami kekalahan untuk dapat menyesuaikan tarif sesuai kebutuhan untuk mengelola Rusunawa Perumnas di Cengkareng kemudian ada juga muncul untuk ada strategi pemindahan tempat huni bagi penghuninya misalnya dengan memberi batasan waktu huni sebanyak 24 bulan atau 2 tahun seperti itu dan setelah itu kemudian penduduk atau penghuni diwajibkan untuk meninggalkan rusun untuk bisa semacam ada karir hunian gitu ya jadi semakin baik semakin baik seperti itu penentuan tarif dapat dilakukan dengan rumus yang tetap menggunakan kemisian angka sesuai dengan kondisi di daerah yang dihitung tarifnya kemudian terkait dengan pemanfaatan hasil sewa Sarusun juga adanya pendapatan lainnya pemanfaatan hasil sewa memerlukan kejelasan terutama terkait dengan kelembagaan pengelolaan keuangan bentuk pengelola yang sudah memiliki aturan antara lain dengan badan lain yang usaha BLUD dan BLU atau dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak rusun sewa milik perumlah saat ini mengelola hasil sewa dan mendapatkan lain yang ditentukan oleh direksi selain itu di dalam diskusi muncul isu-isu sehubungan dengan transparansi penggunaan dana dalam faktor administrasi keuangan UNIRESUMY menerapkan peraturan bagi mahasiswa yang masuk ke rusun diwajibkan untuk memberikan jaminan uang atau deposito uang 500 ribu yang digunakan sebagai penjamin untuk pengganti kondisi barang Sarusun yang akan dihuni ini tahun 2011 setelahnya tahun ini tentunya sudah ada penyesuaian dengan kondisi inflasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh universitas barang diberi harga tiap satu tiap satuannya dan akan dilakukan penghitungan ulang ketika mahasiswa tersebut akan keluar meninggalkan rumah susun sewa perumnas perumnas sejak tahun 1980 sudah mengelaruh sunawa namun setiap tahun mengalami defisit 14 miliar pada tahun 2006 mendapat dana kementerian PU perumnas beranggapan tugasnya yang didapat dari pemerintah untuk menyediakan hunian termasuk rusun belum disertai dengan informasi kebiasa mana dapat mengajukan bantuan para sarana-sarana dari hasil pembahasan dan diskusi didapatkan kesimpulan bahwa pertama sumber pendapatan dari untuk pengelolaan wasusun dapat bersumber dari sewa iuran, hibah atau hasil kerjasama dengan pihak lain dana-dana APBD dan APBN biaya rusun sewa dapat dibagi menjadi biaya operasional untuk tugas dan fungsinya dan biaya non operasional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola perlu melakukan pengelolaan kas dengan menyelenggarakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas pengumutan pendapatan dan lagian penyimpanan kas dan mengelola rekening pembayaran kemudian dilakukan dengan perolehan sumber dana untuk menutup divisi jangga pendek dan pemanfaatan surplus terus kas jangga panjang jangga pendek pengelola dapat mengut biaya ke penghuni sebagai bentuk imbaran atas jasa layanan yang berupa unit dunia dan unit usaha perubahan tarif perubahan tarif periudik dapat ditetapkan untuk jangka 6 tahun ke depan ini untuk menyelakukan penyesuaian tarif sesuai dengan kenaikan inflasi tiap tahunnya kemudian sehubungan dengan divisit operasional operasi rumah susun ini dapat terjadi karena pelanggaran hukum dan biaya yang lebih besar dari pendapatan kemudian administrasi komandusun sewa paling tidak terdiri dari pendapatan atau biaya rugi laba surplus dan divisit penerimaan pengeluaran utang-biutang dan meraca dan investasi rumah susun sewa perlu menyelenggarakan akutansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi keuangan kemudian pengelola dapat melakukan investasi sepanjang beri manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan layanan terutama kepada masyarakat yang menghuni rumah susun serta tidak mengaku likuiditas dari keuangan rumah susun barang inventaris milik rumah susun sewa dapat dihapus dan atau dialehkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual ditukar dan atau dihibahkan demikian sekilas dari presentasi kami silahkan beri komentar subscribe like and share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih